Halo teman-teman anglers yang Indonesia, ketemu lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya Masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 Dan seharusnya tadi pagi saya mancing, cuma mancingnya cancel Padahal saya sudah packing-packing nih, sudah persiapan, sudah beberapa road masuk ke dalam mobil Tapi cancel karena tadi pagi saya ditelepon sama Komang ya Komang yang punya jukung, waktu saya mancing ultralight di Padang Bayi kemarin pakai jukung Itu jukungnya Komang Dan ternyata keadaan laut tidak bersahabat ya Terus kemarin juga di bagian timur Bali, sempat terjadi ombak besar ya Sampai air masuk ke darat jauh ya, lumayan jauh Dan saya ada videonya nih, ini videonya sebelah sini Dan ombak besar juga terjadi di Nusa Penida, di Engel Lembongan ya Itu ombaknya tinggi banget Jadi untuk jaga-jaga, saya segera telepon kapten kemarin Tadi malam sebenarnya air sudah mulai tenang ya Dan kapal ferry sudah mulai jalan Tapi tadi pagi Komang sempat Whatsapp saya lagi Dan bilang kalau ombaknya mulai gede lagi Dan ferrynya tadi pagi juga tidak jalan katanya Nah untuk mencari aman, jadi saya cancel aja tripnya So hari ini bukan vlog mancing, tapi hari ini saya akan buat video tutorial Buat kalian semua, cara untuk membuat rangkaian Carolina Ring Nah ini teman-teman angler yang suka soft lure Atau mungkin suka dasaran pakai life blade ya Atau umpan potong Ini bisa jadi alternatif buat kalian untuk main dasaran dengan umpan lure atau teknik Dan Carolina Ring ini biasanya dipakai untuk mancing di kedalaman antara 5 meter sampai 10 meter ya Jadi dia akan pakai sinker atau pemberat Supaya umpan bisa cepat sampai ke bawah seperti itu Dan kemarin waktu saya mancing di Padangbae Saya sempat pakai Carolina Ring Tapi ringgannya asal-asalan ya Karena waktu itu saya cuma pakai sinker atau weight ya Atau pemberat Dan pakai jig head Seharusnya di Carolina Ring kita nggak pakai jig head lagi Karena sudah pakai sinker ya Kita cuma pakai single hook harusnya langsung ke soft lure seperti itu Tapi saya berhasil itu dapat ikan kerapu kemarin ya Itu saya pakai riggingan Carolina Ring yang asal-asalan Nah sekarang saya akan kasih tahu nih riggingan atau rangkaian original dari Carolina Ring Sebelum kita langsung ke tutorialnya Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Pastikan cek juga video-video saya yang lain Karena di channel ini ada banyak sekali video-video mancing dan video strike yang gokil tentunya Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya berikutnya So kita akan langsung aja ke meja Kita lihat kayak gimana penampakan dan cara untuk merangkai Carolina Ring ini So oke guys hal pertama yang kita butuhkan disini adalah tentu saja leader Di sini saya memakai leader dengan ukuran 15 lip ya Ini 15 lip Setelah itu kita akan memerlukan sinker Sinker atau weight atau pemberat timah ya Dan kita akan memerlukan swivel Swivel seperti ini Di sini saya pakai size nomor 4 ini Seperti itu kita akan memerlukan beat Beat itu adalah plastik Bulat dengan lubang di tengahnya Seperti ini Nah ini dia Biasanya ini bisa didapetin di toko pernak-pernik ya Toko pernak-pernik Biasanya untuk ikat-ikat rambut Biasanya Nah beat kayak gini Nanti saya akan kasih lihat Apa fungsi dari beat ini ya Lalu tentu saja kita akan membutuhkan hook Ini saya pakai nomor 2 hooknya Usahakan mencari hook yang shank hooknya panjang ya Shank hook atau leher hooknya panjang seperti ini Biasanya kalau di Amerika Carolina Ring ini dipakai untuk mencari large mouth bass ya Atau ikan bass Itu mereka memakai hook yang khusus untuk soft plastic atau soft lure ya Jadi di lehernya Di sebelah sini biasanya ada lekukan Lalu baru hooknya seperti itu Tapi dalam hal ini kita bisa memakai hook yang biasa seperti ini Cuma shanknya panjang Atau leher dari hooknya panjang ya Oke Dan hal yang terakhir kita butuhkan adalah Tentu saja soft lure Atau soft plastic ya Ada banyak disini Disini kita akan pakai yang warna coklat aja Biar gampang terlihat ya Nah Lalu untuk membantu pengerjaannya kita akan butuhkan gunting tentunya Ya Ini saya pakai gunting Kita akan langsung aja ke cara untuk merangkai Carolina Ring ini Pertama-tama kita akan membutuhkan setengah meter leader ya Setengah meter dari leader Kita akan potong dulu Oke Di tangan saya sudah ada leader dengan panjang setengah meter Kita taruh dulu leader nya Dan sekarang kita anggap saja leader yang saya pegang disini adalah leader yang tersambung ke PE ya Kita anggap saja seperti itu Kita taruh disini Nah leader di tangan saya sekarang adalah leader yang connect ke PE ya Ini dia Kita masukkan sinker Kita masukkan sampai tembus Oke Setelah itu kita Kita masukkan bead nya Bead atau plastik putih tadi Kita masukkan leader ke lubang bead Oke Jadi jadinya seperti ini nih Lalu kita langsung pasangkan swivel ke ujung leader ya Ke ujung leader yang tersambung ke PE ya Untuk mengikat swivel ke leader bisa memakai ikatan apa saja Sesuai selera ya Jadi leadernya dimasukkan ke lubang swivel Lalu dibawa balik Seperti ini Setelah dia berada di posisi ini Kita pegang di dekat dengan swivel nya seperti ini Lalu ujungnya kita belitkan disini Ujung dari leader ini kita belitkan di leader yang double ini Seperti ini Kita belitkan sebanyak 4 kali lah 2 3 4 4 ya Lalu ujung dari leader kita masukkan ke lubang di Ke lubang yang kita jepit dengan jempol dan telunjuk ya Kita masukkan Ini lubangnya tuh kelihatan Lalu kita akan masukkan Ujung dari leader ke lubang ini Seperti ini Lalu eratkan Ini harus di eratkan bersamaan ya Ujung sama leader nya harus di eratkan bersamaan Oke ini dia Lalu kita potong ujung dari leader Jadi fungsi dari beat putih ini Nanti dia akan melindungi knot atau sambungan leader ke swivel Dia akan meredam hentakan dari sinker yang akan mengenai ikatan leader ke swivel Jadi ikatannya jadi aman ya Seperti itu Itu fungsinya Nah sekarang Dari sini kita akan ambil Potongan leader setengah meter yang saya potong tadi di awal Lalu kita langsung aja sambungkan Dengan ikatan yang sama ya Knot yang sama ke swivel nya Oke Saya gak perlu jelasin lagi Karena tadi di awal saya udah jelasin ya 4 kali lilitan Lalu masukkan Ujung ke lubang Ini Oke Oke Jadinya seperti ini Kita potong Kita potong ujung dari leader Lalu paling ujung disini nanti kita langsung aja ikatkan ke hook ya Cara mengikatnya juga sesuai selera masing-masing ya Cuma saya akan perlihatkan juga cara saya mengikat hook ke leader ya Oke Caranya itu adalah dari arah depan ya Jangan dari arah belakang ya Dari arah depan Masukkan Leader Ke lubang hook ya Dari arah depan Lalu dia akan sejajar seperti ini Nah dia sejajar seperti ini Udah gitu Kita pegang hook dan leadernya bersamaan dengan jempol dan tunjuk kiri Ujung dari leader disini kita akan belitkan sebanyak 5-6 kali Oke cukup saya kira Langsung Lalu ujung dari leader kita akan masukkan ke lubang yang udah kita pegang dari tadi Di tangan di jempol dan telunjuk kiri ya Seperti ini Nah jadinya kayak gini guys sebelum di eratkan nih Tuh kelihatan jelas ya Baru kita eratkan Keduanya Nah di eratkan baru kita bawa dia ke arah mata atau lubang hooknya Di eratkan lagi Dikencengin lagi Nah cukup Kita potong sisa Dari leader nya Oke Langsung aja kita pasangkan Apa namanya Soft floor nya kita langsung aja pasangkan Pasangnya caranya gampang banget Bebas ya pasangnya Gak perlu menentukan arah ekornya kemana Karena kita gak pakai jig head Kalau kita pakai jig head baru kita harus tentukan Karena jig head itu dia hook pointnya ke atas Waktu kita mainin Jadi kita harus taruh dia ekornya ke bawah seperti ini Kalau kita pakai jig head ya Tapi karena kita gak pakai jig head Kita pakai hook langsung bebas Jadi kita bisa pakai sesuai selera aja So kita masukkan ke sini Dari atas Langsung kita tusuk dari atas seperti ini Nah kayak gini Lalu langsung aja terus Terus karena ini panjang sheng hook nya Terus aja sampai pertengahan lah kira-kira Baru kalau sudah sampai di pertengahan Kita tembuskan Lalu kita dorong terus sampai ke tengah dia Nah nanti jadinya akan seperti ini Ya Tuh Seperti ini jadinya Jadi hasil akhir dari riggingannya seperti ini ya guys Dari leader yang connect ke PE Langsung ke sinker Lalu ke bead Lalu ke swivel Dan dari swivel dia sambung ke leader lagi Leader Setengah meter Lalu ke single hook Dengan Soft plastic atau soft lure ya Nah ini cara maininnya gimana Gampang banget Bisa di casting Atau bisa turun Vertikal ke bawah Lalu setelah sinker mencapai dasar Di Jack-jack aja Seperti kita mainkan metal jig ya Di jack 3-4 kali Jack-jack 4 kali Setelah itu turunkan lagi Lalu mainin lagi seperti itu Dijamin kalau potensi ikan karangnya banyak Pasti strike Oke guys So itu tadi tutorial cara merangkai Karoli Narik dari saya Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Jika kalian suka video ini Bisa bantu saya share video ini ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa like comment dan klik tombol subscribe di bawah Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya berikutnya Dan kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya Keep gokil Saya Wawan Wijaya Sign out Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax